Kawanan pencuri ini terekam kamera pengawas saat melakukan aksinya yang tergolong nekat, lantaran melakukan aksinya di kantor Mall Polresta Bandara Soekarno-Hatta yang tengah direnovasi. Bermodalkan CCTV, Satuan Reskim Polresta Bandara Soekarno-Hatta berhasil menangkap para pelaku di tengah persembunyiannya seperti Jakarta, Jawa Tengah, serta Banten. Dari keenam pelaku, tiga diantaranya merupakan residivis dengan kasus kejahatan yang sama. Para pelaku diketahui hanya mencuri alat-alat kamar mandi seperti shower dan keran bermerek. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Dengan ancaman hukuman tujuh tahun pidana penjara. Yang bagus itu untuk melakukan aksinya, mencobot keran-keran yang sudah tepat di bangunan atau gedung tersebut, namun tidak ada tumpahan air. Merupakan aksi kejahatannya ke 10 kali, 9 kali mereka berhasil melakukan kejahatannya berupa sasarannya adalah gedung-gedung baru atau proyek-proyek baru seperti rumah, gudang, kemudian perkantoran, apartemen. Mereka berhasil melakukannya sebanyak 9 kali di 9 tempat berbeda di wilayah Jabodetabek. Perannya dibagi-bagi seperti NN merupakan otak yang merencanakannya, kemudian ada yang menyewa kendaraan sebagai driver, kemudian ada yang mengawasi sekitar, kemudian ada juga yang terakhir untuk mencobot daripada keran ataupun shower ini. Dan ada juga yang berperan untuk membuat plat nomor palsu terhadap kendaraan yang mereka sewa untuk digunakan mobilitas mereka. Alasan mereka tidak mengetahui, namun mereka spesialis dalam hal membongkar atau mencuri proyek-proyek bangunan baru yang hampir jadi. Terima kasih. Terima kasih.